KELOMPOK 7 MEPERSEMBAHKAN CARA MEMBUAT DOMPET DARI KARDUS Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari SMP Negeri 86 Jakarta, kelas 7C, kelompok 7 akan memberi tutorial cara membuat dompet dari kardus susu Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri Perkenalkan nama saya Abiyana Sabibi Nama saya Ahmadina Nali Perkenalkan nama saya Ambir Suramada Perkenalkan nama saya Abdul Banyaki Perkenalkan nama saya Aldo Surya Pranata Ngomong-ngomong tentang kardus Kardus masih mempunyai nilai guna Apabila kita jauh ulang bisa menghasilkan dompet, tempat pensil, dan masih banyak macam yang kita belum diketahui Nah, bagi kalian yang punya kardus di rumah, jangan buang, jauh ulang saja Sebelum kita memulai tutorial berikut, inilah alat dan bahan yang harus dibutuhkan Pertama-tama, tutupkan kardusnya harus dibuka supaya udara yang berada di dalamnya keluar Lalu, bukakan sisi-sisi bagian atas dan bawah Lalu, kempeskan Sehingga seperti ini Lalu, matikan sisi-sisinya dengan bantuan gagang gunting Gunting bagian atas dan bawahnya atau Bekas lipatan tersebut Ingat ya, garis tengah kardus harus berada di depan Kardusnya seperti ini Lalu, matikan sisi-sisinya Sehingga seperti ini Lipatlah menjadi tiga bagian seperti berikut Lalu, potonglah seperti berikut ini Lalu, potong sisa-sisa tersebut Potonglah bagian tengah tersebut Lalu, bukalah kemasan tersebut Siapkan kainnya Kainnya boleh bebas Asalkan jangan terlalu tebal Lalu, taruhkan kemasannya di atas kain tersebut Siapkan bagian luar kemasan dengan lem putih atau lem pop atau sejenisnya Tempelkan kemasan tersebut Tempelkan kemasan tersebut Guntinglah kainnya dari ujung kemasan dengan 2 cm Mencuali bagian atas kainnya dari bagian atas tersebut Sehingga hasilnya seperti ini Potong ujung-ujung tertentu Potong ujung-ujung tertentu Hingga membentuk seperti ini Lalu, sisi-sisi ini Lalu menutupnya Seperti ini Tunggulah hingga kering Setelah kering Lipatlah sisi kanan dan kiri Terus ujungnya di lem Sebenarnya Lemnya menggunakan Lem tembak Tapi karena kita tidak punya Kita memilih untuk menggantinya dengan lem power glue atau sebagu atau semacamnya Setelah lem power gluenya keling Lipatlah bagian bawah ke atas seperti ini Lalu dilemi dengan lem power glue atau semacamnya Setelah dilem akan seperti ini Terus Tambahkan Perkatnya Atau velcro Lalu Tepatkan di bagian yang semestinya Dengan lem power glue Kalau versi kita Kita menjahitnya Dengan benang Mula-mula Kita kasih dia lem power glue Lalu Dijahit Setelah dijahit Velcro-nya akan seperti ini Bisa dibuka Ataupun ditutup Inilah kreasi Kelompok kita Moga-moga Teman Teman Semuanya Bisa membuat Seperti ini juga Ataupun yang lainnya Terima kasih telah menonton tutorial ini Jangan lupa Like, comment, dan subscribe channel saya bila mau Jangan lupa like, komen, dan subscribe, 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 Terima kasih.